selamat menikmati tahun 1540-an masehi beliau adalah putri dari Sunan Muria dan Nyai Sojinah atau Dewi Samaran adik dari Sunan Kudus beliau terlahir dengan nama Raden Syarifuddin atau sering juga disebut dengan Saridin Syekh Jangkung mempunyai empat istri pertama Sarini dan Dikarunia Putra Raden Ayuretnojinoli yang merupakan kakak Sultan Agung Kerajaan Mataram Raden Ayupan dan Arumputri Kerajaan Cerebon yang dianugrahi Putra Momok Hasan Basori atau Raden Tirto Kusumo Rahayati Putri dari Pateh Palembang dan Dikaruniai Putra Momok Hasan Haji Syekh Jangkung diperkirakan wafat sekitar tahun 15 Rojak 1563 tahun Saka atau 20 Oktober 1641 Masehi beliau dimakamkan di Desa Landoh Kecamatan Kajen Kabupaten Pati Jawa Tengah di kompleks makam Syekh Jangkung terdapat pula makam istrinya yaitu Retenocinoli dan Pandan Arum beliau dibesarkan dan dididik oleh orang tua angkatnya Kiai dan Nyai Ageng Kiringan untuk guru-guru Syekh Jangkung yang pertama ada Sunan Muria kedua Sunan Bonak ketiga Sunan Kalijaga keempat Sunan Kudus untuk anak-anak Syekh Jangkung yang pertama Raden Bagus Momok Lando kedua Raden Momok Hasan Basori atau Raden Tirtau Kusumo ketiga Raden Momok Hasan Haji untuk murid-muridnya yang pertama Prayagona kedua Bakera Syekh Jangkung dikenal dikenal sebagai wali Allah penuh karomah beliau punya sejarah panjang dengan berbagai macam versi dan terus menjadi buah bibir bagi masyarakat luas dari segi nama ada yang menyebut Syekh Jangkung karena kisahnya bersama Sunan Kalijaga serta ada juga yang menjulukinya Kiai Lando karena pernah memelihara Kerbau Lando melalui ringkasan Dr. Andes Darmanto pemilik kebudayaan kecamatan Kajen dalam Saridin seri 1 yang sumbernya didapat dari cerita lisan masyarakat sekitar ada dua versi kisah kelahiran dan masa kecil Mbah Saridin versi pertama dari kisah tutur masyarakat ada yang menceritakan bahwa Mbah Saridin merupakan anak kandung Sunan Muria dan Dewi Sujinah sengaja dipondokkan ke tempat Kiai Ageng Kiringan mengingat hubungan dekat antara dua keluarga yaitu Syekh Muhammad Abdul Syakur bapak kandung dari Kiai Ageng Kiringan yang merupakan santri kesayangan Sunan Muria sementara versi kedua Kiai Ageng Kiringan merupakan ayah angkat dari Saridin Kiai Ageng Kiringan atau Syekh Abdullah Asik Ibn Abdul Syakur bersama dengan Nyai Ageng Dewi Limaran atau Nyai Ageng Kiringan dan keduanya merupakan murid setia Sunan Muria kakak angkat Mbah Saridin adalah Nyibranjung anak tunggal dari Kiai Ageng Kiringan dan Dewi Limarat ketika masih bayi Mbah Saridin dilarung di aliran sungai Tayu Yitna kemudian diambil oleh Sunan Kalijaga dan diberikan kepada Kiai Ageng Kiringan yang sebelumnya telah bertirakat penuh tiga hari tiga malam di pinggiran sungai saat pajar tiba ibu kandung beliau sendiri merupakan Dewi Sujinah adik dari Sunan Kudus Sunan Muria juga berpengarah besar terhadap jalan kewalian Mbah Saridin bila ditarik kesimpulan secara runtut Mbah Saridin memiliki nasab kewalian dari Sunan Muria dinaikan garis ke atas sampai pada nama Sayyidina Hussein namun mendapat gemblengan kanuragan dari tiga tokoh besar yakni Sunan Bonang Sunan Kudus serta Sunan Kalijaga ada pun gelar jangkung beliau dapat dari gurunya dan juga kakeknya yaitu Raden Syahid atau Sunan Kalijaga karena Saridin ini selalu dijangkung oleh gurunya makna kata jangkung menurut bahasa Indonesia dilindungi diayomi dipelihara di titik dan selalu dalam naungannya bagi sebagian warga pati Jawa Tengah nama Syah Jangkung tidak bisa dilepaskan dengan cerita mengenai kesaktian Syah Jangkung atau juga dikenal sebagai Saridin yang begitu melegenda menurut babat pati Saridin adalah anak angkat Kiai Ageng Keringan yang ditemukan di pinggir sungai selama ini Kiai Ageng Keringan memang yang ditemukan di pinggir sungai selama ini Kiai Ageng Keringan memang mendambakan mendambakan anak lelaki meski telah memiliki putri yang bernama Nyiberanjung berkat doanya yang husuk pada suatu hari ditemukanlah seorang bayi laki-laki dengan perantara gaib Sunan Kalijaga yang mengatakan sesungguhnya bayi itu adalah putra Sunan Muria bayi itu berselimutkan kain kemben yang berasal dari kain penutup deda sang ibu asuhlah dengan bijak agar kelak menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan agama adapun kemben itu kelak akan menjadi senjata yang ampuh untuk mengatasi setiap bahaya yang mengancamnya kata Sunan Kalijaga seperti dimimpikan oleh Kiai Ageng Kiringan tentu saja Kiai dan Nyai Ageng Kiringan sangat berbahagia dan berjanji akan melaksanakan amanat dari Sunan Kalijaga itu sebaik-baiknya mereka sadar bahwa mereka hanyalah orang desa bersepakatlah untuk memberi nama sang bayi itu sesuai dengan adat pedesaan yaitu Syarifuddin untuk memudahkan masyarakat Jawa mengucapkannya sesuai logat nama Syarifuddin berubah menjadi Syaridin dengan penuh kasih sayang suami istri itu mendewasakan Nyibranjung dan Syaridin sebagai kakak beradik hingga keduanya berumah tangga setelah beranjak remaja kiai agang keringan mengirimnya untuk berguru kepada Sunan Kalijaga dan Sunan Bonak wajar saja kalau Syaridin memiliki ilmu pengetahuan agama yang sangat luas akan tetapi tidak pernah membuat beliau menjadi sombong bahkan beliau bersikap lugu layaknya orang desa setelah beranjak dewasa Nyibranjung kakak Syaridin dinikahkan dengan Prawira Yudo seorang abdi dalam kemengkung Niti Kusumo dari Mataram yang menjadi buronan setelah kiai ageng keringan wafat Prawira Yudo mengajak beranjung pindah ke Miono setelah di Miono Prawira Yudo berterus terang bahwa dirinya adalah buronan kesultanan Mataram dan meminta agar ia kini dipanggil Ki Prenjung ketika tinggal bersama kakaknya di Miono inilah Syaridin bertemu dan menikah dengan Sarini Putri Tunggal Kiai Trunaupet dari pernikahan ini Syaridin dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Momok Nyai Brancung dan Syaridin oleh orang tuanya mendapat peninggalan warisan berupa kebun pohon durian dan keduanya telah setuju untuk membagi uang hasil penjualan panenan buah durian tersebut Ki Brancung atau Prawira Yudo yang merupakan suami Nyai Brancung yang telah menyamarkan namanya dengan nama istrinya tersebut menjadi Brancung menawarkan kepada Syaridin jika ada buah durian yang jatuh di malam hari maka yang memilikinya adalah Ki Brancung sedangkan yang jatuh di siang hari maka yang memilikinya adalah Syaridin untuk menjaga hubungan yang baik dengan saudaranya Syaridin menerima dengan senang hati tawaran Brancung tersebut Syaridin adalah seorang yang sakti ia kemudian bersemedi pada malam hari memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar durian-durian itu tidak ada yang jatuh pada malam hari tetapi perjatuhan pada siang hari dengan demikian sesuai dengan perjanjian maka durian-durian itu menjadi milik Syaridin Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan permohonan Syaridin ternyata buah durian yang jatuh di siang hari lebih banyak daripada buah durian yang jatuh di malam hari sehingga membuat kik Brancung mengadakan tawaran laki yaitu Syaridin mendapat buah durian yang jatuh di malam hari dan kakaknya Brancung mendapat bagian buah durian yang jatuh di siang hari harapannya ialah memperoleh banyak durian yang berjatuhan di siang hari Allah maha adil sekali lagi Syaridin memohon dan bersemedi agar durian-durian itu tidak dijatuhkan pada siang hari tetapi pada malam hari permohonan Syaridin terkabul durian-durian berjatuhan pada malam hari hal ini membuat Brancung kecewa dan penasaran karena tidak mendapatkan durian maka mencari akal bagaimana cara untuk mendapatkan durian-durian itu maka muncullah niat buruk Brancung untuk mencuri durian-durian yang jatuh pada malam hari agar niat kik Brancung untuk mencuri buah durian tidak diketahui oleh Syaridin ia menyamar dengan memakai pakaian dari kulit Harimau Syaridin merasa keheranan mengapa buah durian yang biasanya jatuh banyak di malam hari tidak ada yang jatuh setelah diteliti ternyata dicuri oleh Harimau Syaridin kemudian membuat tombak keruncing dari bambu pada saat Harimau mencuri buah durian Syaridin menusukkan tombak bambu tersebut tepat pada tubuh Harimau hingga tewas tidak disangka ternyata yang dipunuh bukan Harimau tetapi kakak iparnya sendiri masyarakat desa Miono gempar kik beranjung salah satu warga yang cukup terpandang karena kekayaannya ditemukan tewas di kebun belakang rumahnya segera petugas dari desa mengusut ke tempat kejadian perkara menyelidiki sebab kematian beranjung dan siapa pembunuhnya di saat warga desa Miono sudah berkerumun di rumah kik beranjung tiba-tiba muncul Saridin masyarakat langsung menunjukkan pandangan pada adik ipar beranjung yang terkenal melarat Saridin datang dengan sebilah bambu runcing yang ujungnya berlumuran darah segera Saridin dipanggil kemari kau din ujar seorang petugas iya saya tuan jawab Saridin kamu tahu siapa yang membunuh beranjung ujar petugas itu sambil menunjuk mayat beranjung dengan sikap menyelidik Saridin menggeleng tapi petugas yang sudah curiga itu tak mau menyerah mayat beranjung yang mengenakan beju macan ia rapikan lagi hingga tubuh beranjung yang terbaring itu kini menyerupai macan nah kalau ini kamu tahu siapa yang membunuh tanya petugas itu lagi kalau macan ini saya membunuh jawab Saridin tak ayal warga desa Miono gempar dengan pernyataan Saridin itu berarti Saridin lah yang membunuh beranjung dibawalah Saridin menghadap kepala desa untuk disidang secara adat Saridin benar kamu telah membunuh kakak iparmu tanya kepala desa menegaskan pak kepala desa demi Allah saya tidak membunuh kakak ipar sendiri jawab Saridin polos sebagaimana dilakukan petugas keamanan desanya kepala desa lalu menutup lagi tubuh beranjung dengan pakaian macanya nah kalau macan ini kamu yang membunuh tanya kepala desa iya betul saya yang membunuh macan ini sebab ia mencuri durian saya jawab Saridin begitu terus sampai berulang-ulang Saridin tetap tidak mengakui telah membunuh beranjung ia hanya membunuh macan sebab memang itulah yang terjadi kepala desa merasa bingung apa yang harus ia putuskan di satu sisi ia mengetahui bahwa beranjung telah dibunuh oleh Saridin tapi Saridin tidak bisa dihukum sebab yang ia bunuh adalah macan samaran kakak iparnya karena merasa tidak bisa mencari solusi masalah kepala desa Miono membawa kasus ini ke Kadipaten Pati di hadapan Joyo Kusumo Bupati Pati kejadian tadi kembali berulang kalau pakaian macan beranjung dibuka Saridin tidak mengakui ia telah membunuh sedang kalau pakaian beranjung dirapatkan Saridin mengakui ia telah membunuh akhirnya Bupati tersebut merasa Saridin yang dihadapinya adalah orang desa yang lugu dan dungu maka dengan sedikit berbohong ia berkata Ya sudah Din kalau begitu macan yang salah karena macan salah ia harus dikubur kamu sendiri akan saya beri penghargaan karena telah membunuh macan kamu nanti akan saya pindahkan kebangunan besar disana kamu akan diberi makan gratis setiap hari kamu bebas tidur atau mengerjakan apa saja tapi kamu tidak boleh keluar kamu hanya boleh keluar kalau kamu bisa nanti kalau kamu mau mandi akan ada orang yang mengantar dan menjaga kamu ujar Jayokosumo kepada Saridin sebagai orang yang melarat tentu saja Saridin senang sebelum dimasukkan ke dalam rumah perjeruji besi tersebut Saridin bertanya kepada petugas apakah boleh pulang kalau rindu anak dan istrinya petugas menjawab boleh asal bisa beberapa hari kemudian Saridin memohon kesempatan pulang ke rumahnya akan tetapi jangankan dibukakan pintu oleh para sipir penjara bahkan izin pun tidak diperbolehkannya sadarlah Saridin bahwa dirinya telah ditipu di tengah-tengah keyakinannya tersebut Saridin yang cerdas melihat secercah celah kelemahan dalam memutuskan hukuman penjara atas dirinya kelemahan itu adalah pernyataan Adipati Jayokosumo yang intinya ia boleh pulang apabila bisa oleh karena itu ia pun memohon kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala agar diberinya kesempatan untuk dapat keluar dari penjara sekedar untuk melihat keadaan anak istrinya pemirsa itulah tadi cerita sejarah kali ini jangan lupa berikan masukan kalian kritik kalian saran kalian di kolom komentar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati